selamat sore kawan-kawan terima kasih sudah hadir di panel 7 tema dari panel 7 ini adalah pengembangan model pendidikan HAM untuk sekolah tadi disampaikan oleh Mbak Tika kita punya 3 pemakalah yang akan membawakan membagi pengalaman terhadap kegiatan pendidikan HAM untuk di sekolah pengembangan model pendidikan HAM di sekolah saya tidak akan berpanjang kata saya langsung saja kepada narasumber yang pertama Bang Riza Imanuddin Abdali dan Bang Hardianto yang akan membawakan tema mempromosikan hak atas pendidikan publik yang inklusif dan berkualitas melalui pengorganisasian komunitas sekolah pengalaman atau pembelajaran dari program sekolah aman ya Pika sudah siap ya Bang Riza dan Bang Hardianto saya persilahkan untuk ke Bang Riza beliau aktifis salam kenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Selamat sore Bapak Ibu semua kawan-kawan Mas dan Mbak Perkenalkan Bapak Ibu Mas dan Mbak saya Riza Imanuddin Abdali biasa dipanggil Riza dan rekan saya ada Mas Hardianto atau yang biasa disebut juga Mas Hardy gitu ya kami sehari-hari sebagai staff program di APK Action Aid terima kasih bagi Datuk Indonesia juga telah mengundang kami sebagai panelis bukan mengundang ya telah memperbolehkan kami untuk sharing terkait apa yang telah kami lakukan dalam kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh APK gitu tema kali ini gitu ya kami berusaha sebelum sampai di tahap sana gitu ya kami meletakkan forum ini sebagai forum mendapatkan masukan dan juga forum untuk ini ya apa namanya merefleksikan gitu ya kerja-kerja advokasi yang sebenarnya kami lakukan gitu ya termasuk kerja-kerja pendidikan HAM dan pengorganisasian komunitas yang biasanya kami lakukan dalam keseharian kami gitu semoga forumnya menjadi lebih hangat lebih baik gitu ya supaya nanti makalanya jadi ciamik dan olip gitu ya sebagai pembelajaran bersama makalah yang kami susun mengenai mempromosikan hak atas pendidikan publik yang inklusif dan berkualitas melalui pengorganisasian komunitas sekolah salah satunya pembelajaran program sekolah aman APK Action Aid makalah kami berusaha menjelaskan sebenarnya proses peningkatan pemahaman warga gitu ya atas pendidikan sebagai hak fundamental dan berusaha untuk memobilisasi pemangku kepentingan di tingkat komunitas dalam hal ini komunitas gitu ya guna meminta pertanggung jawaban pengambang tugas utama penyediaan pendidikan dasar jadi itu makalah kami gitu ya itu secara umum makalah kami apa namanya menjelaskan mengenai hal tersebut gitu kemudian apa latar belakang gitu ya kenapa makalah ini disusun gitu ya dan mengapa kami melakukan intervensi ini gitu dalam konteks kerja-kerja kami gitu ya di internal APK jadi setidaknya Bapak Ibu kita mengetahui bahwa berbagai macam permasalahan pendidikan dasar di Indonesia salah duanya itu kami tulis di dalam makalah kami mengenai permasalahan infrastruktur yang masih buruk gitu ya ini disebabkan setidaknya oleh dua hal gitu ya dalam riset kami yang pertama minimnya alokasi anggaran untuk infrastruktur sekolah jadi kita tahu bahwa dana pendidikan memang 20% tapi kalau misalnya dari hasil risetnya APK mengenai analisis pendidikan untuk pembangunan infrastruktur itu cukup sedikit bahkan di tingkat DPE di tingkat lokal gitu baik itu provinsi maupun kabupaten kota itu biasanya nggak sampai 1% atau nggak sampai 2% penggunaan apa namanya anggaran untuk infrastruktur sekolah gitu ya nah selain itu jikapun ada anggarannya kita juga mengetahui dalam riset kami mengenai riset tata kelola ini ya apa namanya rehabilitasi atau pembangunan ruang kelas baru juga buruk gitu ya buruknya tata kelola rehabilitasi dan atau pembangunan kelas jadi kalau dalam konteks apa namanya kerja-kerja apa pembangunan ruang kelas itu ada 2 2 bentuk ya Bapak Ibu semua yang pertama itu bentuknya merenovasi ruang kelas jadi kalau ruang kelasnya buruk rusak buruk rusak sedang gitu ya rusak kecil gitu itu bisa direnovasi atau yang kedua sama sekali nggak ada ruang kelasnya makanya harus dibangun jadi ada 2 metode proses pembangunan itu dalam konteks apa namanya pendidikan dasar kita nah tapi selain permasalahan infrastruktur gitu ya yang paling kecil di tingkat sekolah gitu ya nah ini yang yang menjadi menarik yang menurut saya apa namanya kami saya Mas Hardy mungkin menganalisis kenapa paper kami salah satunya apa namanya masuk di dalam diskusi ini karena kami melihat bahwa ada sistem komite sekolah gitu ya yang gak yang komite sekolah yang berlangsung yang seringkali gak efektif gitu ya atau hanya mengikuti kepentingan kelompok tertentu kita tahu juga gitu dalam keseharian biasanya komunitas sekolah dalam apa menerapkan program-program sekolah gitu ya biasanya tanpa melalui proses pemberitahuan atau melibatkan orang tua murid itu sendiri atau keluarga atau masyarakat sekitarnya gitu ya nah di titik itulah apa namanya kami meletakkan program kami salah satu intervensinya nanti yang akan kami jelaskan gitu ya mengenai bagaimana kami mengintervensi komunitas sekolah karena ada dua problem ini gitu nah bagaimana program sekolah aman mengintervensi itu sedianya ada empat intervensi atau strategi kami dalam program sekolah aman yang pertama penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil jadi mitra lokal kemudian yang kedua itu peningkatan kapasitas komunitas sekolah nah ini yang akan menjadi core 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 penyusunan makalah kami gitu bagaimana kami berusaha meningkatkan kapasitas komunitas sekolah karena tadi ya minimnya atau tidak efektifnya komunitas sekolah dalam kerja-kerja sekolah gitu ya dalam membuat sekolah jauh lebih transparan jauh lebih akuntabel jauh lebih partisipatif gitu ya oleh karena itu kami menggagas gitu ya kami sebut komunitas sekolah kemudian kerjasama antara masyarakat sipil antara organisasi masyarakat sipil dengan komunitas sekolah dengan komunitas daerah dan lembaga kuasi negara dalam halin ombudsman dalam konteks pelayanan publik gitu ya yang keempat penguatan kerjasama antara OMS dengan media tapi untuk tiga strategi kami hilangkan terlebih dahulu dalam proses penyusunan makalah ini kita akan coba fokus gitu ya bagaimana sebenarnya kami mengintervensi komunitas sekolah dalam proses pendidikan hak asasi manusia gitu oleh karena itu apa apa namanya paper kami itu akan memfokuskan itu ya meningkatkan kapasitas komunitas sekolah untuk berpartisipasi dalam proses tata pemerintahan lokal dan melakukan pemantauan terhadap anggaran pemda untuk penyediaan dan perlindungan hak-hak pendidikan gitu nah salah satu intervensi paling konkret gitu yaitu membentuk komunitas sekolah yang yang diwakili gitu yang mewakili para orang tua guru kepala sekolah tokoh masyarakat dan aparat desa jadi juga akan ada aparat desa di dalamnya yang dapat dipercaya nah ini untuk penting untuk membangun struktur dan sistem sekolah yang efektif jadi bagaimana membangun struktur dan sistem sekolah yang efektif nah dalam makalah kami gitu ya kami ada research methodnya juga ya kami tahu bahwa ini juga berusaha selain merefleksikan kerja-kerja kami tapi juga menambah khasana dari pendidikan hak-hak sesi manusia itu sendiri gitu ya ini merupakan tulisan kami merupakan proses pembelajaran program sekolah aman yang tadi saya sebutkan ada di tiga daerah selama tahun 2018 sampai 2021 gitu jadi tiga sampai empat tahun ada di Kabupaten Sambas Kabupaten Bima Kabupaten Sumba Barat gitu ya kenapa kami memilih tiga wilayah tersebut karena tiga wilayah tersebut yang sekolahnya banyak sekolah yang rusak di sana berdasarkan data Kemendikbud gitu oleh karena itu intervensi ada di sana kemudian strategi dalam penulisan makalahnya juga melalui studi kasus tadi yang saya sebutkan ya ada studi kasus tiga tersebut pendekatannya melakukan metode kualitatif gitu ya secara pengumpulan datanya melalui studi literatur dan dokumen gitu ya nah kemudian apa yang sebenarnya kami ingin transfer gitu ya ke komunitas sekolah ada di slide berikutnya gitu dalam penyusunan makalah ini kami menjadikan kerangka kerja mempromosikan hak-hak di sekolah atau yang biasa kami sebut di dalam action act itu Promoting Rights in School Framework atau PRS itu sebagai sebagai landasan kami dalam melakukan kerja-kerja advokasi gitu kami ingin membuat komunitas sekolah dan juga masyarakat warga di sekolah gitu ya memahami mengenai hak ini gitu ya setidaknya Bapak Ibu ada empat ini sebenarnya yang menjadi landasan kerja-kerja kami gitu dalam proses pengorganisasian komunitas tapi ini juga yang akan menjadikan landasan makalah kami untuk memperlihatkan sebenarnya pendidikan HAM seperti apa yang diberikan ke komunitas sekolah dan bagaimana mentransformasikannya jadi sebenarnya Promoting Rights in School ini atau mempromosikan hak-hak di sekolah ini sebenarnya titik tekannya itu sebenarnya ada di negara negara bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak pendidikan tapi di sisi yang lain kerangka kerja ini juga mengakui peran pemaku kepentingan lainnya dalam hal ini ada organisasi masyarakat sipil ada swasta ada komunitas gitu ya dalam mendukung negara untuk memenuhi kewajibannya guna mewujudkan hak atas pendidikan bagi semua gitu ya dalam konteks yang lain gitu ya PRS ini atau Promoting Rights in School ini juga berusaha mendorong gitu ya mobilisasi dan pengembangan kapasitas pemegang hak dalam hal ini komunitas sekolah yang kami terjemahkan pemegang hak tersebut beserta anak-anaknya di dalamnya gitu ya untuk memahami dan menganalisis kesenjangan dalam pelaksanaan hak atas pendidikan di tingkat lokal di tingkat sekolah apa sih ada kesenjangannya gitu ya dan berusaha memobilisasi untuk mengatasi kesenjangan tersebut nah di titik itulah sebenarnya ada ruang-ruang resiliensi gitu ya menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam sekolah terkait implementasi hak atas pendidikan gitu nah setidaknya ada empat hal dasar dalam PRS ini ini ada di sebelah kanan Bapak Ibu semua gitu ya ada disebutnya 4A gitu ya ada available accessible acceptable dan adaptable gitu ya sebenarnya ini juga Bapak Ibu saya yakin mengetahui persis gitu ya ini kerangka yang umum biasa digunakan gitu itu tersedia pendidikan harus gratis dan pemerintah mendana infrastruktur dan guru yang memadai gitu ya kemudian dapat diakses sistem tidak boleh mendiskriminasi gitu ya dan ada langkah-langkah positif atau afirmatif yang harus diambil untuk menjangkau mereka yang paling tertinggirkan termasuk anak dengan disabilitas termasuk anak miskin gitu ya yang putus sekolah misalnya gitu ya atau bahkan anak perempuan gitu ya yang juga dalam konteks di beberapa daerah intervensi kami itu kesulitan gitu karena ada peran ganda di sana gitu kemudian acceptable isi pendidikan harus relevan sesuai dengan kebudayaan dan berkualitas gitu dan dapat beradaptasi atau acceptable pendidikan harus menanggapi perubahan kebutuhan masyarakat nah hak-hak apa yang ingin kita transformasikan atau yang ingin kita berikan kepada komunitas sekolah dalam hal ini ini ada 10 hak yang sebenarnya ingin kita berikan gitu ya pengetahuan ini yang ingin kami berikan gitu ya dalam intervensi atau program kami ada hak atas pendidikan gratis dan wajib di dalam makalah kami kemudian hak atas non-diskriminasi hak atas infrastruktur yang memadai hak atas guru yang terlatih dan berkualitas hak atas lingkungan yang aman dan tanpa kekerasan hak atas pendidikan yang relevan hak untuk mengetahui hak Anda gitu ya right to your no rights gitu ya dan hak untuk berpartisipasi juga hak atas sekolah yang transparan dan akuntabel dan yang terakhir hak atas pembelajaran yang berkualitas nah 10 hak ini kita coba untuk transformasikan supaya 10 hak ini ada di dalam pengetahuan dan kesadaran kritis komunitas sekolah yang nantinya dimobilisasi untuk meminta pertanggung jawaban pengembang tugas apa penyediaan hak atas pendidikan dalam hal ini negara nah itu Bapak Ibu pengantar dan apa namanya terangka kami dalam menulis makalah maupun kerja-kerja kami di lapangan selebihnya ada 3 apa namanya 3 subbab yang lainnya yang mungkin Mas Hardy akan memperkayanya dengan penjelasan di lapangan silahkan Mas Hardy jadi siapa sih sebenarnya komunitas sekolah begitu ya secara sederhana komunitas sekolah ya sekumpulan orang-orang dengan sekolah yang merelakan waktu tenaga pikirannya untuk ikut mendorong perbaikan kualitas pendidikan di wilayah tersebut begitu karena pemerintah kan menginginkan masyarakat terlibat aktif untuk berkontribusi dalam pendidikan kemudian menyuruh juga karena ada regulasinya pembentukan komite sekolah begitu ya dengan sekian peran ada peran memberi pertimbangan ada peran kontroler peran komplain handling sistem gitu ya yang dimiliki oleh komite sekolah kemudian fungsinya fungsi dalam penganggaran fungsi dalam menggalang dana dan sebagainya jadi sudah banyak yang bicara soal bagaimana komite sekolah itu kemudian menjadi jembatan untuk keterlibatan warga tapi sedikit yang bicara caranya seperti apa begitu ya jadi ditodong dengan berbagai peran kemudian petunjuk-petunjuknya itu seperti apa karena itu kinerja komite sekolah di Indonesia bisa sangat beragam ada komite sekolah yang sangat bagus yang punya kegiatan positif ada juga komite sekolah yang hanya mengajak orang tua aktif ketika ingin mengumpulkan iuran begitu ya ada yang sama sekali tidak aktif dan kegiatannya hanya tanda tangan RKS saja begitu nah kemudian ini yang coba kami pikirkan kami tawarkan satu model yang mungkin bisa direplikasi begitu kami menamakannya komunitas sekolah seperti komite sekolah plus-plus bagaimana kemudian dalam komunitas sekolah itu bisa melibatkan lebih banyak orang lebih banyak keterwakilan begitu disitu termasuk juga kelompok rentan yang ada di sekolah siswa miskin dalam sejarah ini orang tuanya kemudian siswa disabilitas begitu juga ya kemudian juga golongan perempuan begitu ini seperti misalkan itu dikasih kami di Sumba begitu ya dimana masyarakat 90% lebih itu masyarakatnya adalah petani yang tergolong ekonomi bawah mereka bertanam jagung bertanam singkong begitu sebagian dari mereka juga berpembelikan rendah dan sangat memiliki pengetahuan yang minim soal tata kelola pendidikan dan mereka juga tidak terbayangkan sebelumnya bahwa mereka akan terlibat dalam berbagai kegiatan ini begitu oke jadi itulah yang mendasari kami untuk membentuk komunitas sekolah kemudian apa mohon maaf slide sebelumnya apa yang kami lakukan yang pertama adalah kenapa kita menguatkan kapasitas para anggota komunitas sekolah ini karena dengan komunitas yang sudah kita berikan itu kemudian ada setidaknya empat hal yang mereka lakukan dengan penguatan kapasitas itu yang pertama adalah mereka terlibat di dalam monitoring dan evaluasi program-program sekolah begitu ya kemudian mereka juga terlibat di dalam apa namanya advokasi baik infrastruktur kemudian mereka juga terlibat dalam tata kelola begitu nah kemudian untuk sampai ke situ kita melakukan beberapa hal yang pertama penguatan pengetahuan gitu itu banyak kita melakukan pertemuan rutin bulanan kelas belajar seperti itu kemudian juga ada dialog antar komunitas ketika kami melakukannya membentuk di level kabupaten begitu ya kabupaten itu bertemu kemudian juga kami membangun ruang-ruang dialog antara warga dengan para pemangku kepentingan lewat dialog kebijakan supaya relasi kuasa ini lebih cair terjadi hubungan yang lebih egaliter yang saling mengisi melengkapi antara pembuat kepentingan dengan warga begitu kemudian apa sih materi-materinya yang kita berikan yang pertama tadi terkait dengan pakat siswa dan SPM standar pelayanan minimal pendidikan begitu kemudian ada soal anggaran sekolah ada penganai data pokok pendidikan ada soal advokasi infrastruktur ada pendidikan inklusif program Indonesia Pintar dan lain-lain banyak kemudian materi berkembang sesuai kebutuhan sekolah masing-masing begitu kemudian bagaimana mereka mengimplementasikan pengetahuan kami juga ingin mereka memiliki ruang untuk mengaktualisasikan diri mengimplementasikan ilmu yang sudah mereka dapat begitu mereka terlibat dalam riset-riset sederhana untuk semacam-macam assessment penilaian diri terhadap kondisi pendidikan di wilayahnya misalkan kami memonitoring soal program PIP bagaimana Indonesia Pintar seberapa efektivitasnya seberapakah yang tidak layak begitu kemudian ada sosialisasi juga pada warga karena salah satu fungsinya adalah dari penguatan kapasitas mereka menjadi jembatan informasi seperti agen pendidikan dari sekolah ke warga begitu kemudian ada partisipasi dalam kegiatan advokasi baik di level desa maupun di level kabupaten di level desa dengan pemerintah desa begitu di level kabupaten dengan para pembati becakan dengan diras pendidikan DPRD dengan bupati juga begitu kemudian yang terakhir adalah penyusunan anggaran sekolah begitu mereka terlibat dalam penganggaran sekolah termasuk juga dalam mengusahakan transparansi dan akutabilitasnya kemudian ini adalah fotonya juga mencontohkan bagaimana kelas belajar yang kami lakukan bersama komunitas sekolah di Sumba Barat ini salah satu contoh praktik baik bagaimana seorang anggota komunitas sekolah di Istri Pahangguladi di Kecamatan Wanukaka Sumba Barat melakukan sosialisasi tentang program PIP karena kita tahu program Indonesia Pintar ada program beasiswa yang setiap siswa mendapatkan kalau HD sekian setiap semester itu mereka tidak terinformasi mereka mendapatkan kartu KIP sebagai salah satu tanda bahwa mereka layak mendapatkan PIP begitu ya dan kemudian juga harus di input lewat DAPODIK dan mereka tidak tahu kartu itu harus diapakan begitu ada yang sampai setahun dua tahun gitu didiamkan di rumah menunggu uangnya datang tidak ada komunikasi dari sekolah tidak ada komunikasi dari dari pendidikan bahkan yang membagikan kartunya juga juga dulu ketika momen kampanye begitu ya dibagikan oleh calak partai politik begitu nah disini kemudian komitas sekolah aktif memberikan sosialisasi kemudian mengantar itu kemudian melakukan input data bersama dengan operator sekolah juga kemudian mengidentifikasi beberapa siswa-siswa yang layak tapi kemudian belum di input di sekolah sehingga hasilnya sudah bisa didikmati terjadi kenaikan jumlah pendidikan PIP karena sebenarnya 90% siswa kita itu dari golongan tidak mampu yang disubah dari sekolah yang kita dampingi jadi sekitar 1.180 siswa mungkin sekitar 700-an itu sudah bisa mengakses jana PIP ini adalah salah satu contoh tentang praktik inklusivitas dalam sekolah dalam pendidikan bagaimana komunitas sekolah tadi mendorong akses yang adil bagi semua dengan membangun supporting system yang cukup lewat pendekatan orang tua lewat sekolah juga penguatan kapasitas guru dengan berkoordinasi dengan dinas pendidikan agar setiap siswa khususnya siswa disabilitas bisa menikmati pendidikan bersama teman-temannya di sekolah ini adalah salah satu bentuk advokasi-advokasi yang mereka lakukan ini ada ketika di samping kiri ada foto mereka berkumpul di tingkat kabupaten untuk mengkonsolidasikan bareng-bareng membahas isu bersama begitu kemudian di foto sebelah kanan kita lihat bahwa anggota-anggota komunitas sekolah sudah bisa melakukan audiensi lobbying dengan pemerintah daerah dalam hal ini kalau dalam foto ini ini terkait dengan advokasi sekolah rusak begitu dari beberapa dari beberapa hasil advokasi yang dilakukan bersama komunitas sekolah itu 9 sekolah dari 10 sekolah yang kita dapatkan dalam kurun 2019 sampai 2021 9-nya sudah mendapatkan dana rehab infrastruktur variatif antara 3 ruang kelas sampai ada 8 ruang termasuk ruang guru begitu ya dengan serapan yang sudah dihasilkan sekitar 7 miliar rupiah untuk dana rehab dari dana alokasi khusus pemerintah pusat selanjutnya ini kemudian bagaimana sih dalam partisipasinya mereka juga ikut terlibat dalam membangun transparansi dan akutabilitas di sekolah tadi sudah dijelaskan di awal bahwa salah satu materi yang dikatakan adalah soal anggaran sekolah nah ini kemudian kita bagaimana kita mendorong terus agar sekolah itu transparan dan akutabel karena prinsip dasar yang dipegang adalah bahwa keterbukaan itu mengawali keterlibatan kalau tidak terbuka masyarakat juga tidak terlibat sebagian besar dari mereka dengan pemahaman yang minim tahunya sekolah itu sudah ada dana BOS sehingga tidak perlu lagi apa-apa kemudian mereka tidak tahu dana infrastruktur itu tidak di cover oleh BOS kemudian bagaimana cara mendapatkan rehab infrastruktur begitu pengetahunya sangat minim kadang pihak-pihak guru pun juga sangat minim lewat komunitas sekolah kita bareng-bareng dengan pengetahuan kapasitas juga soal penganggaran dan kemudian kita mendorong adanya penganggaran yang partisipatif bersama orang tua siswa begitu ya transparansi dan akutabilitas ini sedangnya mendorong empat fungsi yang kemudian dihasilkan yang pertama itu saja kualitas dan SDM sekolah itu meningkat karena adanya pengawasan begitu ya kemudian ada kepercayaan publik tadi kemudian dari kepercayaan ini muncullah kolaborasi ketika komunitas atau masyarakat tahu bahwa sekolah itu punya masalah-masalah yang genting misalkan masalah-masalah yang butuh kolaborasi kemudian mereka dengan sukarela memberikan kolaborasi yang terakhir adalah aktivitas atau capaian aktivitas dari sekolah itu menjadi lebih terukur gitu ada beberapa materi kemudian yang kita berikan soal dana BOS soal EKAS data pokok pendidikan ada soal soal kelola dana infrastruktur begitu ya dana lokasi khusus kemudian ada juga dari dana-dana ketiga baik dari masyarakat sendiri maupun dari misalkan pihak swasta atau pihak yang lain gitu aktivitasnya yang utama adalah mereka terlibat dalam penyusunan anggaran kemudian ada pemutahiran DAPODIC karena DAPODIC ini juga salah satu instrumen akutabilitas sekolah begitu dan ada banyak jumlah siswa yang kemudian tidak sesuai dengan data konkretnya di lapangan ada sekolah yang nakal mau markup jumlah siswa untuk menaikkan jumlah BOS ya dana BOS yang didapat begitu kemudian juga ada informasi infrastruktur yang tidak sesuai begitu ini adalah contoh-contohnya saja bagaimana kemudian satu sekolah gitu memasang vendor RKAS sebagai salah satu transparansi setelah mereka menyusunnya bareng-bareng mereka menginformasikannya kepada masyarakat yang lebih luas jadi setiap yang datang ke sekolah bisa melihat gitu ya dana sekolah begitu dan bisa memberikan input juga untuk ke depannya ini adalah salah satu contoh bentuk vendor RKAS tapi juga mereka memonitoring pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan standar kelayakan yang sudah ditetapkan dan juga mengurangi potensi-potensi kecurangan dalam pembangunan infrastruktur begitu yang terakhir ini adalah biarpun sederhana ini adalah salah satu bentuk keterlibatan warga para petani jagung tadi para petani singkong tadi ketika mereka menyagari bahwa ini pagar ini sudah tidak di cover oleh apapun lagi sudah tidak ada lagi setelah mendapat dana rehab dan setelah lainnya akhirnya mereka bisa berkotong royong para ibu-ibu ini dengan bapak-bapak juga sebenarnya untuk membangun pagar sekolah di SDU Bajangi di Sumbah Barat itu sebenarnya beberapa praktik baik jadi kesimpulannya sebenarnya yang ingin kita sampaikan begitu oke salah satu cara untuk mengurangi permasalahan buruknya infrastruktur sekolah dasar dan kurang efektifnya sistem komite sekolah adalah dengan melakukan pendidikan asasi dalam bentuk promosi hak atas pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui pengorganisasian komunitas sekolah sebenarnya bagaimana kita mengorganisasi masyarakat begitu ya nama-namanya komunitas sekolah atau yang lain silahkan saja tapi bagaimana komite sekolah yang sudah ada itu kita optimalkan dalam bentuk yang lebih lebih mewadai keperluan dan potensi yang ada begitu kemudian tindakan konkrit dari strategi tersebut adalah membangun komunitas sekolah yang mewakili para orang tua kepala sekolah tokoh masyarakat dan aparat desa yang dapat dipercaya untuk membangun struktur dan sistem sekolah yang efektif ini sudah disampaikan saya tadi terkait dengan keterwakilan juga dan potensi yang ada kemudian proses tersebut diawali dengan membangun pengetahuan dan kesadaran kritis komunitas sekolah ini sebenarnya struktur dasar begitu ya dari pengetahuan kesadaran inisiatif dan aksi dilanjutkan dengan aksi seperti itu ya kita otomatis akan memberikan penguatan kapasitas terlebih dahulu setelah komunitas sekolah memiliki pengetahuan dan kesadaran kritis tahap selanjutnya adalah mentransformasikan penguatan tersebut menjadi perubahan sosial dengan mobilisasi komunitas ini otomatis ketika mereka punya pengetahuan kita pastikan mereka punya ruang-ruangnya untuk mengaktualisasikan diri dengan pengetahuan tersebut terdapat empat aktivitas utama dalam mendorong transparansi dan akutabilitas ini yang RKS DAPODIC SWA Kelola dan Monitoring yang terakhir adalah pengelolaan dana swadaya itu adalah empat kegiatan kunci yang kita lakukan kemudian ini mendorong tadi sudah sampaikan kepercayaan publik terbangunnya kolaborasi ini sudah saya sampaikan tadi yang terakhir adalah pada tahap akhir komunitas sekolah dapat memahami masalah pendidikan di wilayahnya sekaligus dapat meminta pertanggung jawaban dari pejabat desa dan kabupaten sekolah juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan mempromosikan budaya akutabilitas yang digerakkan oleh masyarakat ini salah satu bagaimana kemudian masyarakat menjadi pionder menjadi penggerak utama untuk perbaikan pendidikan yang tentunya menjadi trigger bagi pemerintah bagi para pembantu kebijakan untuk memperbaiki layanan yang menjadi tanggung jawab mereka itu saja dari saya dan terima kasih Mas Hardy terima kasih Mas Riza presentasinya lengkap ya ada persoalan di Sumba Sumba Barat persoalan peningkatan kapasitas yang disasar gitu dan tidak hanya ininya apa namanya siswanya tapi juga melibatkan seluruh elemen dalam yang terkait dengan manajemen atau lingkungan sekolah baik orang tua dan guru dan lingkungan pihak berkepentingan tadi ya saya mencatat ada upaya-upaya kolaborasi yang dilakukan dan menggunakan rangka pikir dasar yang keluar dalam hak asasi manusia khususnya komentar umum tentang hak atas pendidikan 4A tadi mengadopsi apa namanya syarat gitu nah syarat dasar minimum core gitu ya untuk hak atas pendidikan adaptable accessible itu baik sangat baik lalu kemudian melibatkan elemen lain selain itu tadi ada ombudsman dan para pemangku kementingan ini juga baik dan terlihat tadi ada apa dari foto-foto ada upaya-upaya yang dilakukan langsung lobby advokasi gitu ya dengan materi yang baik saya mencatat banyak kali dan terlihat dengan hasil baik apa praktik baik pembelajaran yang diperoleh tentu kita bisa diskusi soal ini selamat menikmati